Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students Selamat pagi siswa siswi mister semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini Seperti biasanya Mister selalu berharap kalian dalam keadaan baik Dan juga bahagia Berjumpa kembali dengan mister setelah sekian lama Entah beberapa minggu atau mungkin bulan ya Mister tidak memberikan video pembelajaran Untuk kalian semua Karena memang untuk pembahasan materi kita Sudah selesai beberapa minggu atau bulan yang lalu Dan hari ini Sebagai persiapan Karena sebentar lagi kita akan mencapai Atau sampai pada penghujung Dari tahun ajaran 2020 dan 2021 ini Dan akan adanya penilaian akhir tahun Untuk itu maka mister buatkan kembali Video ini sebagai pembahasan materi untuk kisi-kisi penilaian akhir tahun Jadi disimak baik-baik dan jangan dilewatkan Apa yang mister sampaikan di dalam video ini Baik ini kisi-kisi penilaian akhir tahun Pelajaran English kelas 2 atau second grade Nah ada 4 bab yang menjadi kisi-kisi Untuk penilaian akhir tahun pelajaran English ini Wow banyak sekali ya Untuk itu makanya perhatikan baik-baik di video ini Tidak banyak ya Kelihatannya 4 bab itu banyak Tetapi ketika nanti kalian sudah menyimak Penjelasan yang mister sampaikan di video ini Maka 4 bab itu akan terasa sangat sedikit ya Oke langsung saja kita mulai di bab atau lesson 11 Yang topik besarnya disitu judulnya adalah classroom Nah di bab 11 ini Kalian perlu perhatikan pembahasannya adalah preposition of place Atau kata depan yang menunjukkan tempat Kalau di dalam buku hanya ada on, in, under, dan beside Maka mister berikan tambahan berupa behind, between, dan juga above Nah mister yakin banyak dari kalian Atau mungkin mudah-mudahan semuanya ya Sudah faham dengan preposition of place ini Kalau kalian hafal dengan preposition of place ini Maka akan sangat mudah kalian untuk menjawab soal-soal terkait preposition of place ini Karena akan ada gambar-gambar yang menjadi bantuan untuk kalian mendeteksi preposisi tersebut Nah kita lihat disini ada on, in, on artinya di atas Ingat nempel dengan bendanya ya Kalau in itu dia di dalam Kemudian under di bawah Behind di belakang Beside di samping Between di antara dua benda atau lebih Kemudian above artinya di atas Yang tidak nempel Nah ini kalian perlu perhatikan artinya sama on dan above di atas Tapi perbedaannya kalau on nempel Kalau above tidak nempel Nah ini adalah Keywords yang perlu kalian perhatikan untuk bab sebelas Kita lanjutkan di lesson 12 Pelajaran yang ke-12 Dengan judul my school Hal yang perlu kalian perhatikan pertama adalah Related words Kata yang berhubungan Ya Atau ber Apa namanya ya Ya berhubungan ya Disini adalah Ada kata benda dengan kata kerja Contoh disini Classroom Maka kata kerja yang berhubungan dengan classroom adalah Study Contoh misalkan What are you doing in the classroom Maka jawabannya adalah study I'm studying Kalau dibalik I'm studying in the Bla 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 Maka jawabannya adalah Classroom Seperti itu Jadi kalau kalian paham Artinya classroom berarti related to study Study related to classroom Maka akan sangat mudah bagi kalian untuk menjawab soal nanti Ya Kemudian library Perpustakaan Kata kerja yang berhubungan dengan library adalah read Jadi keywordnya ini Library Read Read library Oke Contohnya We are reading book in the library What are you doing in the library? Reading book Nah seperti itu Ya Kemudian canteen atau cafeteria Kata kerja yang berhubungan dengan cafeteria atau canteen adalah eat They are eating in the canteen atau in the cafeteria What are you doing in the canteen? I'm eating Ya Kemudian basketball court Lapangan basket Kata kerja yang berhubungan dengan lapangan basket adalah play basketball Contoh he is playing basketball at the basketball court Ya Nah yang perlu kalian perhatikan juga disini adalah to be nya Ya Ingat kalian dengan to be I am You are They are We are He is She is It is Itu jangan sampai lupa Ya Kalau we Pasti are Nggak mungkin we is Atau we am Oke Nah kita lanjutkan Ke pembahasan selanjutnya Masih di bab 12 Ada juga related words Kata yang berhubungan di bab 12 ini Yakni kata benda dengan kata benda Kalau tadi kata benda dengan kata kerjanya Ada juga kata yang berhubungan Yakni kata benda dengan kata benda Contohnya apa? Classroom Misalkan There is blah 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 in the classroom Misalkan pilihan jawabannya ada whiteboard Ada food Ada Apa namanya? Ball Maka jawabannya tentu adalah whiteboard Ya Nah itu maksudnya adalah related words yang Kata benda dengan kata benda Contoh lagi misalkan kantin Maka kata benda yang berhubungan dengan kantin adalah Ada food Makanan Snack Atau cashier Dan lain-lain Kemudian Kata benda dengan tempat Ya Ada principle Maka tempat dimana principle itu Where is the principle? The principle is In the principal's office Di kantor kepala sekolah Principal itu kepala sekolah ya Kemudian teacher Where is the teacher? Teacher In the teacher's room And then where are the students? The students are in the classroom Nah ini untuk bab 12 Jadi related words yang mister jelaskan ini Kalian ingat baik-baik Kemudian untuk bab yang ke-13 Judulnya adalah clothes Nah disini juga sangat gampang Keywordsnya kalian perlu pahami adalah colors Macam-macam warna Ya Banyak sekali macamnya Ada black, white, blue Nanti ada gambar yang akan membantu kalian untuk mendeteksi soal Dan memudahkan kalian untuk menjawabnya Kemudian clothes Disitu kosa kata yang ada di buku kalian Kalian lihat Ada shorts Ada pants Ada shirt T-shirt Skirt Dan lain-lain Ya Pokoknya kalau kalian Tahu kosa kata-kosa kata Yang ada di dalam bab 13 ini Yang tersebutkan Keywordsnya ada colors Dan juga clothes Maka akan mudah Kebagi kalian untuk menjawab soal-soal nanti Ya Kemudian di bab yang ke-14 Ya ini adalah introduction Ya Nah keywordsnya Disini adalah Kita itu mengetahui Jawaban dan juga Pertanyaan yang sesuai Misalkan Blah-blah-blah Hai Di atasnya dicari Maka disuruh nyari Sapaan yang benar apa Hello Gitu Gak mungkin Hello I am 9 years old Nah itu namanya tidak tepat Ya Misalkan disini ada pertanyaannya Titik-titik pertanyaan Kemudian My name is John Maka pertanyaan yang tepat apa Pertanyaan yang tepat adalah What is your Your name Kalau ada pertanyaan How old are you Maka jawabannya Diawali dengan I am Umurnya Kemudian diikuti Years old Kalau where do you live Dimana kamu tinggal I live at Jalan Blah-blah-blah Where do you study Dimanakah kamu belajar Maka diawali I study at Ya Nice to meet you Nice to meet you too How are you I am fine Ini juga adalah Keywords untuk di bab 14 Ya Pokoknya Untuk Question Dan answer nya Harus sesuai Jadi kalau tidak sesuai Maka Berarti jawaban kalian Nanti bisa salah Ya Jadi perhatikan baik-baik Nah Itu saja Yang ingin mister sampaikan Sedikit bukan Jadi Mister yakin Dengan kalian Memperhatikan Apa yang mister sampaikan Disini Maka akan mister yakin Untuk mendapatkan nilai 100 Bagi kalian akan sangat mudah Dan mudah-mudahan Kalian nanti bisa Semuanya bisa menjawab Dengan Benar Dan juga mendapatkan nilai Yang maksimal Amin Tapi ingat Study smart Pray sincerely And then Do the test Honestly Ya Belajar yang cerdas Kemudian berdoa Dengan Setulus hati Dan juga Kerjakan Tes nya Dengan Jujur Oke Nah itu saja Video yang ingin Mister sampaikan Atau penjelasan yang ingin Mister sampaikan Di video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Thank you very much And then The last I say Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa